Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu Mempersatukan Madura lewat sepak bola Jaya lah sepak bola Madura Teretan Madura TV 6 pegawai RSUD Bangkalan yang tersangkut kasus narkoba beberapa hari lalu Terancam sanksi berat jika terbukti dalam pemeriksaan kepolisian yang disangsi pemecatan Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur RSUD Syarifa Amba Mirato Ebu Bangkalan Siti Amina Dan Supervisor Instruktur Dr. Natalia saat dikonfirmasi oleh Kru Madura TV Keduanya mengatakan pihak rumah sakit memiliki sistem baku dalam proses rekrutmen pegawai Salah satunya bebas narkoba Termasuk beragam pembinaan internal dilakukan Seperti halnya pemberian kultum usai sholat uhur berjemaah di Masjid Rumah Sakit Hal ini untuk meningkatkan performa dan kinerja pegawai Terkait kasus yang menimpa 6 pegawainya tersebut Pihak rumah sakit akan menyerahkan ke instansi berwenang Untuk memprosesnya yakni Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Bangkalan Sanksi terberat jika terbukti dalam pemeriksaan kepolisian yakni sanksi pemecatan Kita tegaskan lagi bahwa rumah sakit ini sudah berupaya nasimal Untuk memberikan pembinaan kepada karyawan Tindakan seperti apa? Yang dipecat lalu Oh jelas, jelas Itu sudah jelas tindakan pecat untuk karyawan yang sudah terbukti Untuk aturan ini semuanya karena seorang PNF dan THL Ini nanti akan dikembalikan kepada PNK Jadi BKD yang proses mengenai aturan ini Seperti yang diberitakan Madura TV sebelumnya 6 orang pegawai rumah sakit pemerintah ini Diamankan personil Kodim 0829 Bangkalan Yang menjadi pembina sekuriti rumah sakit Dan 6 orang tersebut diamankan setelah mengakui Sering berpesta narkoba di ruang kamar mayat rumah sakit Dari Bangkalan Hushin Al-Katiri melaporkan Tengateh terlihatan? Tengateh Madura TV Madura dalam satu sentuhan